Oke geng, pada kesempatan kali ini saya akan mereview penghasilan Youtubenya channel Mbokimimi. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channelnya Mbokimimi, beruang di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share di setahun videonya. Dan channel ini juga Andre Fitra Kurniawan, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di setahun videonya. Tentu saja geng, disini saya akan merevuenya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Nox Influencer ya. Oke geng, selanjutnya kita beralih ke channel Youtubenya Mbokimimi. Disini postingan terbarunya itu video yang berjudul Reaksi Miss Rempong, Mbokimimi gak mau dicium dia, maunya dicium suami aja. Anak Hongkong, di posting 4 jam yang lalu, dan telah ditonton 17 ribu fish. Kemudian postingan terbaru selanjutnya di channel Youtubenya Mbokimimi yaitu video yang berjudul Miss Rempong, Main Piano Lagu Indonesia, TKW Hongkong, dan Anak Majikan. Di posting 2 hari yang lalu, dan telah ditonton 93 ribu fish. Kemudian postingan terbaru berikutnya di channel Youtubenya Mbokimimi yaitu video yang berjudul Di postingan 4 hari yang lalu, dan telah ditonton 143 ribu fish. Kemudian postingan terbaru selanjutnya di channel Youtubenya Mbokimimi yaitu video yang berjudul Reaksi Miss Rempong dibeliin baju impiannya, Me Time ala Mbokimimi. Di posting 6 hari yang lalu, dan telah ditonton 140 ribu fish. Lalu postingan terbaru selanjutnya di channel Youtubenya Mbokimimi yaitu video yang berjudul Reaksi Miss Rempong digendong pake selendang Indonesia, flashback masa lalu. Di posting 1 minggu yang lalu, dan telah ditonton 276 ribu fish. Kemudian postingan terbaru selanjutnya yaitu video yang berjudul Miss Rempong nangis lagi selalu minta pake gamis terus. Di posting 1 minggu yang lalu, dan telah ditonton 115 ribu fish. Lalu postingan terbaru selanjutnya di channel Youtubenya Mbokimimi yaitu video yang berjudul Reaksi Miss Rempong Mbokimimi dibilang I Love You ke suami. Di posting 1 minggu yang lalu, dan telah ditonton 330 ribu fish. Itu lagi yang postingan terbarunya di channel Youtubenya Mbokimimi. Semoga fishnya semakin bertambah ya. Kemudian postingan terlamanya Mbokimimi yaitu video yang berjudul Mengenal Kampungnya Indonesia di Hong Kong, vlog 1. Di postingan 3 tahun yang lalu, dan telah ditonton 293 ribu fish. Lalu postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel Youtubenya Mbokimimi yaitu video yang berjudul Tank Anak Majikan Mau Pulang Nggak Kesini Lagi. Di posting 1 tahun yang lalu, dan berhasil ditonton sebagai 4,4 juta fish. Berikutnya postingan populer selanjutnya di channel Youtubenya Mbokimimi yaitu video yang berjudul Reaksi Majikan di Hong Kong Lihat Anaknya Pakai Gamis. Marah nggak ya? Di posting 3 bulan yang lalu, dan berhasil ditonton sebanyak 2,3 juta fish. Itu lagi yang postingan terpopulernya Mbokimimi. Semoga ada postingan populer yang baru yang fish-nya melebihi postingan populer utama saat ini ya. Amin. Kemudian langsung saja kita beralih ke Nox Influencer. Di sini bisa kita lihat subscribernya Mbokimimi mencapai 485 ribu subscriber. Lalu rata-rata fish-nya atau jumlah keseluruhan fish di videonya Mbokimimi itu mencapai 84,31 juta fish. Naik sebanyak 0,35%. Semoga kedepannya jumlah subscriber dan jumlah video fish-nya Mbokimimi meningkat terus ya. Naik terus. Amin. Kemudian kita beralih ke status channelnya. Dari segi channel, channelnya Mbokimimi menempati peringkat global di urutan 52.905 dunia. Sedangkan di peringkat negara berada di peringkat 1779. Lalu tampilan rata-rata atau rata-rata fish per videonya channel Mbokimimi ini mencapai 254,37 ribu fish. Dari segi tampilan rata-rata, channelnya Mbokimimi menempati peringkat global di urutan 46.253 dunia. Semoga kedepannya peringkatnya Mbokimimi ini naik terus ya. Amin. Kemudian kita beralih ke taksiran penghasilan bulanannya Mbokimimi dari Youtube berdasarkan Nox Influencer. Taksiran penghasilan bulanannya itu mencapai 53,99 juta rupiah sampai 188,98 juta rupiah. CPM-nya atau singkatan dari cost per mile atau biaya per seribu iklan. Itu mencapai 11.000 rupiah sampai 38,51 ribu rupiah. Lalu Mbokimimi ini analisis Kronox-nya itu mencapai 4,05 dari 5. Itu dikategorikan Excellent. Kemudian dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Mbokimimi. Vue Subs-nya itu mencapai 42,42 persen. Lalu Likes Vue-nya mencapai 2,46 persen dikategorikan Bagus. Kemudian Common Vue-nya mencapai 0,19 persen dikategorikan Bagus. Berikutnya Dislax Vue-nya mencapai 0,03 persen dikategorikan Luar Biasa. Lalu kita beralih ke perkiraan geografi pemirsa atau perkiraan orang-orang dari negara masaja yang telah menonton videonya Mbokimimi. Di sini tercatat tentu saja ada Indonesia mencapai 51 persen. Kemudian ada negara Malaysia mencapai 18 persen. Berikutnya ada negara India mencapai 3 persen. Lalu ada Amerika Serikat 3 persen. Berikutnya ada Kenya 2 persen. Lalu ada negara Kruasia mencapai 1 persen. Ada Jerman juga mencapai 1 persen. Lalu ada Jepang 1 persen. Dan Finlandia 1 persen juga. Berikutnya lainnya 19 persen. Oke geng jadi itulah review gaji Youtubenya Mbokimimi channelnya berdasarkan Nox Influencer ya. Jadi itu hanya taksiran atau perkiraan. Jadi untuk penghasilan yang akurat itu pemilik channel Mbokimimi sendiri. Oke geng sekian konten kali ini. Tetap support channelnya Mbokimimi dengan cara subscribe, like, komen, dan share di setelah videonya. Dan channel ini juga Andrei Fitra Kurniawan. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di setelah videonya. Semoga kedepannya channelnya Mbokimimi semakin maju ya. Semakin meningkat dari segi subscriber, video viewsnya, lalu penghasilan Youtubenya. Amin. Oke geng apabila dari kalian ada yang ingin merequest siapa lagi yang mau di review silahkan komen gue ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.